Halo, kembali lagi bersama saya, Chance Kitchen. Kali ini saya membuat cemilan jadul yang hampir saja tidak ada lagi yang bikin pada zaman sekarang ini. Cemilan yang manis, gurih, sedikit padat, dan bikin ketagihan. Satu nggak akan pernah cukup. Bahan yang saya gunakan, 175 gram gula merah, 100 ml santan kental, 50 ml air, 3 gram garam. Ini semuanya dimasak jadi satu sampai mendidih, lalu disaring, dan dalam keadaan panas-panas, langsung tuang ke tepung beras sebanyak 250 gram. Ini bertujuan supaya tepung beras menjadi setengah matang dan tidak akan meletus saat digoreng nanti. Kemudian diulen dengan centong plastik atau kayu yang tahan panas, ulen sampai rata dan kalis ya. Setelah rata dan kalis, adonan akan kelihatan sedikit lembek. Itu tidak apa-apa, karena nanti adonan harus kita diamkan lagi selama beberapa jam. Nah, seperti ini tampilan adonan yang sudah didiamkan. Penampilannya sudah lebih padat dan sudah lebih kering. Teksturnya juga tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Kira-kira seperti ini. Dan tidak lengket di tangan. Tujuan adonan didiamkan atau diistirahatkan beberapa jam adalah supaya lebih mudah dibentuk. Karena jika adonan sudah agak kering, maka akan lebih mudah untuk kita bentuknya. Begini nih cara bentuknya. Lihat di video ya. Jika ingin tekstur yang lebih empuk, maka dibentuk lebih tebal. Kalau ingin tekstur yang garing, bentuklah lebih tipis. Pokoknya sesuai dengan selera masing-masing. Oke? Yang penting yang perlu diingat, saat menggoreng adonan harus terendam semuanya ke dalam minyak. Setelah selesai dibentuk, dibiarkan dulu ya. Ditaruh di dalam ruangan terbuka saja. Tidak usah ditutup. Di angin-anginkan. Supaya menjadi lebih kering. Sehingga memudahkan kita saat mau menggoreng nanti. Karena jika belum cukup kering, nanti waktu kita ambil dengan tangan, bentuknya akan melewet-melewet lagi. Tidak usah lama-lama juga kali. Tidak sampai satu tahun. Cukup 15 sampai 20 menit saja dibiarinnya. Setelah itu, tinggal digoreng dalam minyak yang sudah panas. Gorengnya jangan lama-lama ya. Setelah dia mengapung, dibolak-balik sebentar, sudah boleh langsung diangkat. Saat baru diangkat, lapisan kulitnya tidak akan terlihat ya. Akan terlihat jika sudah mulai dingin. Karena kulitnya akan terbentuk pada saat proses dari panas menjadi dingin. Ini saat masih panas. Dan ini yang setelah dingin. Terlihat lapisan kulit bagian atasnya. Terima kasih untuk tetap bersama Chance Kitchen. Sampai bertemu lagi di menu-menu yang lainnya.